Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh inspirasi dan pencerahan. Hari ini, kami akan membawakan Anda kisah Aisyah, seorang mualaf cantik yang tak hanya menemukan cahaya Islam dalam hidupnya sendiri tapi juga menjadi sarana hidayah untuk 30 orang lainnya. Kisah Aisyah dimulai dari pencarian spiritual yang mendalam, menelusuri kebenaran hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Dengan kekuatan iman dan kasih sayang, Aisyah membuktikan bahwa keindahan Islam bisa menyentuh hati siapa saja, tanpa batas. Dalam video ini, kita akan melihat perjalanannya, bagaimana ia menghadapi tantangan, dan apa yang mendorongnya untuk terus menyebarkan cahaya Islam. Judul, Kisah Aisyah, seorang mualaf cantik yang berhasil islamkan 30 orang. Seorang perempuan bernama Aisyah Buta, yang nama aslinya Debbie Rogers, berbagi cerita menakjubkan tentang bagaimana dia memeluk Islam dan memberikan hidayah kepada 30 orang keluarga dan kerabatnya. Dilansir dari laman Universitas Pakuan, Unpak, Kamis, tanggal 7 Maret 2024, keluarga Rogers adalah Kristen yang setia. Mereka sering menghadiri pertemuan tentara pembebasan. Debbie Rogers lebih suka memasang gambar Yesus di dindingnya ketika semua remaja di Inggris mencium poster artis George Michael. Namun, dia menemukan bahwa kekristenan tidak cukup, ada banyak pertanyaan yang belum dijawab, dan dia tidak bahagia karena keyakinannya tidak memiliki struktur yang mendukungnya. Dia mengatakan, pasti ada lebih banyak yang harus kupatuhi daripada sekadar berdoa ketika aku menginginkannya. Debbie Rogers masih seorang gadis Kristen taat berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya, Muhammad Buta, ketika dia berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah melihatnya solat di ruang belakang. Ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Dia mengatakan dia adalah seorang Muslim. Saya berkata, apa itu seorang Muslim? Tutur Aisyah. Kemudian dengan bantuan Muhammad, dia mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Pada usia 17, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Semua yang saya baca, katanya, masuk akal. Debbie Rogers yang kemudian bernama Aisyah, membuat keputusan untuk masuk Islam pada saat dirinya masih berusia 16. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang ku bawa di pundaku terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir, ungkap Aisyah. Orang tua Muhammad tetap menentang pernikahan mereka, meskipun dia telah menjadi mu'alaf. Mereka menganggapnya sebagai wanita dari barat yang akan menipu putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang tidak baik. Meskipun demikian, pasangan itu menikah di masjid di lingkungan mereka. Ibu dan saudara perempuan Muhammad menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya untuk tidak hadir, dan Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan. Nenek tuanya yang menciptakan hubungan antara perempuan. Dia berasal dari Pakistan, sebuah negara di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih dilarang. Neneknya sangat terkesan dengan cara calon cucu menantunya mempelajari Al-Quran dan budaya keluarga Muhammad, sehingga dia meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara orang tua Aisyah, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun menghadiri pernikahan, lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka, salwar kames tradisional, dan apa yang akan dipikirkan tetangga. Enam tahun kemudian, Aisyah memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarganya lainnya. Suami saya dan saya berdakwa pada ibu dan ayah saya, memberi tahu. Mereka tentang Islam dan mereka melihat perubahan dalam diri saya, ungkap Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumayah dan menjadi seorang Muslim yang taat. Dia mengenakan jilbab dan melakukan salat tepat waktu dan tidak ada yang berarti baginya kecuali hubungannya dengan Tuhan, kata Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit didawahi, jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam, yang sejak itu meninggal karena kanker. Ibu saya, saya biasa berbicara dengan ayah saya tentang Islam dan suatu hari kami duduk di sofa di dapur dan dia berkata, Apa kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang Muslim? Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. Tiga tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah masuk Islam melalui telepon, Terima kasih kepada BT, cerita Aisyah. Kemudian istri dan anak-anak dari saudara lelaki Aisyah itu turut masuk Islam, diikuti oleh putra saudara perempuannya. Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mu'alaf, Aisyah mengalihkan perhatiannya ke lingkungan kediamanannya di Chow Kedens, yang penuh dengan deretan flat rumah petak abu-abu. Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia, sejauh ini dia telah membantu untuk mengkonversi lebih dari 30 orang. Para wanita datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Trudy, seorang dosen di Universitas Glasgow dan mantan Katolik, menghadiri kelas-kelas Aisyah murni karena dia ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan belajar, dia pindah agama. Kekristenan penuh dengan inkonsistensi logis. Saya tahu dia mulai terpengaruh oleh pembicaraan, kata Aisyah. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu, itu hanya perasaan. Kelas-kelas itu termasuk gadis-gadis Muslim yang tergoda oleh cita-cita barat dan kebutuhan akan keselamatan, mempraktikkan wanita Muslim yang menginginkan forum terbuka untuk diskusi menolak mereka di masjid yang didominasi pria setempat, dan mereka yang hanya tertarik pada Islam. Aisyah menyambut pertanyaan, Kita tidak bisa berharap orang membabi buta percaya, kata dia. Suaminya, Muhammad Buta, tampaknya tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi saudara Muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga, tetapi tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai Muslim. Yang tertua, Safiya, hampir 14, alhumdiloh, alhamdulillah, tidak membenci majelis. Suatu hari dia bertemu seorang wanita di jalan dan membawa belanjaannya, wanita itu menghadiri kelas-kelas Aisyah dan sekarang seorang Muslim. Jujur saya bisa mengatakan saya tidak pernah menyesalinya, kata Aisyah tentang perjalanannya ke Islam. Setiap pernikahan mengalami pasang surut dan kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu untuk menarik Anda keluar dari kesulitan apapun. Tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan, setiap kesulitan memiliki kemudahan. Jadi, ketika Anda melewati tahap yang sulit, Anda sebetulnya sedang bekerja untuk kemudahan yang akan datang. Mohamed lebih romantis, saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain. Menurut Islam, Anda bukan hanya mitra seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga juga, selamanya. Ini hal indah, kenang Aisyah. Allahu alam bisawaf. Dari kisah Aisyah, kita belajar tentang kekuatan dawah melalui teladan dan kasih sayang. Islam mengajarkan kita bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah SWT, dan setiap muslim adalah sarana untuk menyampaikan pesannya. Aisyah menunjukkan bahwa dengan ketulusan hati dan kebijaksanaan, kita dapat membuka pintu untuk orang lain mendekat kepada Allah. Subhanallah, betapa indahnya perjalanan Aisyah yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga kisahnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dalam berdakwah, berbagi kebaikan, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!